Ini masih terus dilakukan pencarian karena update terkini masih ada 97 orang yang masih dalam proses pencarian dan saat ini sudah ditemukan 11 orang atau 11 jenazah, 15 orang selamat, 11 diantaranya luka ringan, maksud kami 11 diantaranya luka berat dan 4 diantaranya luka ringan. Meskipun pihak petugas gabungan sudah melakukan larangan atau himbauan karena memang kondisi tanah di kawasan Banjarnegara ini terutama memang ada beberapa titik-titik tidak hanya di Karangkobar atau di Dusun Jelegung yang terjadi sekitar kemarin atau Jumat petang ada beberapa titik-titik yang juga masih rawan longsor karena tanah yang masih labil namun warga di kawasan Banjarnegara ini masih tetap ingin melihat secara langsung. Salah satunya adalah Mbak Tati, selamat sore Mbak Tati. Mbak Tati, ini kan sudah ada himbauan atau larangan karena memang kondisinya belum memungkinkan untuk didekati oleh warga. Tanah masih labil dan bergerak. Bagaimana Anda menyikapinya? Apa alasan Anda ingin tetap berada atau melihat secara langsung lokasi? Ya, karena ingin melihat saudara kita yang ada di sana, mau melihat lokasi yang longsor, bagaimana keadaannya di sana. Terus ya, kita sudah dilarang tapi kita tetap maju saja untuk melihat lokasi di sana. Himbauan-himbauan yang diberikan tetap dipatuhi ya Mbak ya, meskipun tetap menekat ke sana? Ya, betul sekali. Yang dilihat di sana seperti apa Mbak? Apakah sudah mulai dilakukan pembersihan tadi? Sudah mulai sedikit dari pihak tentara sama polisi sudah ada di sana. Terus kalau yang alat-alat berat sudah ada di sana, sudah mulai di garuk-garuk yang dekat jalan itu, sudah mulai sedikit berkurang yang di jalan, terus yang di bawah juga sudah di situ. Mbak, sebagai warga di Banjarnegara ini mengingat bahwa tanah kondisinya masih labil, apa yang dilakukan dengan warga yang lain? Apa ya, ya kita berantisipasi karena lokasi ini kan rawan longsor ya, jadi kita berhati-hati cuacanya seperti ini, kita juga apa ya, jadi pusing. Seperti itu ajalah.